Rasa mie itu beda dengan mie yang kita makan di tempat yang lain Bahkan ini terlalu murah bagi saya Karena apa? Biasa rata-rata itu di atas 25 ribu saya makan bak mie Tapi ini 18 ribu Jadi buat konsumen-sumen kayak kita Suara-suara kita yang merasakan bak mie yang enak Yang rasanya halal, lejat, datang ke restoran ini Ajib Usaha Bami Abla ini Kebetulan baru kami rintis Baru berjalan kurang lebih 2 bulan ini Sebetulnya pembukaan awalnya itu tanggal 7 September 2018 yang lalu Awal mulanya sebetulnya karena kegemaran anak saya ya Yang pertama yang bernama Salman Alvarisi Dia memang hobi makan bak mie ayam dan nasi goreng Terus dia bilang sama saya Kenapa gak kita buat aja bu gitu kan warung makan gitu Dia berharapnya sih nanti barang makan ini bisa menjadi besar Awalnya seperti itu Dan kebetulan Alhamdulillah punya kesempatan Setelah lebaran itu kami persiapan Hingga akhirnya pada bulan September itu kami launching Sebenarnya bak mie rb fa itu diambil namanya dari empat anak kami Jadi rb itu dari empat Fa nya itu anak-anak kami Fa itu dari Faris, Faras, Fawas, dan Fatin Ya jadi kalau di bak mie rb fa ini kami buat mie nya homemade ya Kita bikin sendiri dari bahan-bahan yang berkualitas Tentunya kita gak pakai meseng, gak pakai bahan pengawet Seperti itu pak Jadi bak mie kita itu bahan dasarnya selalu fresh Jadi kenapa saya ambil ini ya Usaha kuliner ini bak mie terutama Karena dulu kan saya pernah bekerja juga pak Intinya saya pengen mencoba tantangan baru Terus pengen apa ya Lebih punya waktu lagi Buat anak dan istri Makanya saya berusaha di bak mie ini Mudah-mudahan karena kalau bak mie ini kan makanan yang Yang setiap orang pasti suka ya Gitu jadi ya mudah-mudahan sih harus ya laris gitu pak Ya awalnya sih kami ngelihat pertama tadi ya Karena kegemaran rasa ya Yang kedua saya ngelihat makanan yang paling banyak digemari orang Indonesia kan ternyata nasi goreng dan mie Olahan nasi dan mie ya Kayaknya kalau orang belum makan nasi kayaknya belum kenyang gitu kan Terus mie itu juga kan ya non musim Jadi dia bisa dimakan di kapan saja Kayaknya kalau saya lihat kan sekarang orang pada makan mie ayam juga sarapan seperti itu Jadi udah mulai berubah seperti itu Sebetulnya kami mengenal maksinda itu dari tukang masak Jadi ya tukang masak Jadi awalnya kami diperkenalkan dengan tukang masak nasi goreng di pinggir jalan Jadi dia terkait sama kedai usaha Terus kita sharing Lalu dia kasih info ke kita Kalau pak kalau misalnya mau beli alat-alat untuk usaha Itu belinya di maksindo saja gitu Kalau mesin maksindo itu Jadi dulu karena kami pernah kenalan sama tadi seperti yang istri saya ceritakan ya Karena dari Koki juga Dia jualan nasi goreng di pinggir jalan Mungkin karena dia pernah bekerja di Di resto yang mungkin agak besar Jadi mungkin mereka penggunaannya pakai mesin maksindo Akhirnya saya diarahkan untuk pakai mesin maksindo ini pak Pas begitu saya coba datang ke maksindo yang di Sumarekon gitu ya Waduh Ini sesuai banget nih sama apa yang saya butuhkan untuk saat ini Saya coba-coba beli Kita coba Bergunakan Dan hasilnya Bagus juga Maksindo pak Hasilnya bisa maksimal Terus Pelayanannya juga bagus Karena pernah kita Ada kendala Di mesin cetakmi ini Begitu kita coba konsultasikan Saya datang ke sana Langsung diganti Langsung kita bisa pakai Jadi top banget deh Maksindo Recommend kalau buat Calon-calon pengusaha kuliner yang mau pakai Dengan penggunaan mesin maksindo ini Yang jelas sih lebih efisien Jadi Lebih bersih Hasilnya Dan lebih maksimal pak Karena Dari pembuatan mie ini Kita gak ada yang terbuang Gitu Gak ada bahan baku yang terbuang Hanya Sedikit sekali Persentase terbuangnya Jadi Hasilnya Hasil mie-nya pun juga Apa ya Kenyal Sesuai yang kita inginkan Enak Dan Rasa bakmi kita pun juga Mungkin Gak kalah lah Sama bakmi-bakmi yang lain Perbedaannya sih Karena Alat-alat maksindo itu Bisa buat dalam kapasitas besar ya Artinya Kayak produk yang kami beli Kan salah satunya adalah Alat pengaduk mie Dan pencetak mie Kebetulan kan Mie yang kami buat itu Mie homemade ya Jadi Tidak tanpa pengawet Tanpa puarna Jadi Membantu sekali gitu loh Untuk usaha kami ini Ya karena Pertama Kami pengen Mengenalkan bahwa Bakmi Arbeva ini Khususnya bakminya ya Itu bisa dimakan Semua kalangan Dari anak-anak Sampai dewasa Dan biasanya kan Kalau anak-anak Pengennya ya Orang tua itu kan Tanpa pengawet Tanpa MSG Dan sebagainya gitu Makanya kami coba Untuk membuat Bakmi itu sendiri Kalau menunggulan kami Pertama pasti bakmi ayam Itu ada bakmi ayam pangsit Bakmi ayam bakso Selain bakmi Juga kami menjual Ada nasi goreng Itu nasi gorengnya Nasi goreng Jawa Unggulan kami Yang rasanya agak-agak pedes Pedes manis Kemudian ada Nasi goreng spesial Ada bakmi Jawa Bakmi goreng Jawa juga Kemudian ada Bakmi goreng seafood Bakmi tek-tek Kalau memulai usaha itu Pertama Harus berani Berani Iya berani itu yang pertama Berani apa Berani gagal pertama Tapi juga harus berani sukses Gitu Karena Dua-duanya punya Apa ya namanya Tantangan tersendiri Gagal juga ada tantangannya Sukses juga ada tantangannya Itu harus berani Yang kedua Fokus terhadap Apa yang mau kita usahakan Seperti itu Yang ketiga Bangun tim yang solid Karena Menurut saya Usaha itu juga Bisa sukses Kalau kita punya tim yang solid Seperti itu Maksindo Mesinnya Pengusaha sukses Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya